Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-417 pada minggu 16 April. Ada sederet peristiwa diantaranya pertempuran sengit Rusia dan Ukraina pecah di Bahmut, hingga Rusia dan China semakin mesrakelah Presiden Putin dan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu bertemu di Istana Kremlin, Muskul. Dikutip dari Kompas.com, pada Senin 17 April, dalam hari ke-417 ini, situasi perang masih berkecambuk. Rusia meluncurkan gempuran keras ke Bahmut. Namun pasukan pro-Kiv masih bertahan. Konfirmasi tersebut dibeberkan oleh militer Ukraina. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit tentara bayaran Grup Wegnar merebut dua blok kota lagi, tepatnya di bagian barat laut dan tenggara Bahmut. Dikabarkan rancangan militer musim semi, reguler Rusia berjalan sesuai jadwal. Selain itu, Grup Wegnar Rusia mengirim setidaknya 100 tawanan perang Ukraina kembali ke Ukraina. Hal ini untuk merayakan Hari Raya Paskah Kristen Ortodoks. Dalam hari ke-417 ini juga hubungan Rusia dan China semakin harmonis. Presiden Putin bertemu dengan Menteri Pertahanan China, Li Shangfu, di ibu kota Moskow. Keduanya memuji kerjasama militer bersama. Kolaborasi militer ini telah mendeklarasikan kemitraan tanpa batas. Dalam hari ke-417 ini pula, Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marcinko mengatakan Ukraina mendapatkan bantuan dukungan ekonomi internasional. Bantuan itu sebesar 115 miliar dolar AS yang memberi Ukraina lebih percaya diri dapat menang dalam memerangi Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!